Halo guys, selamat datang ke YouTube channel saya dan hari ini saya akan share my vocal mixing chain bagaimana saya menyusun dan menggunakan plug-in untuk mix suara dalam satu lagu. So, this episode will be a bit special karena saya akan pakai bahasa saban lah. So, saya akan campur-campur bahasa untuk kali ini supaya saya dapat reach lebih ramai lagi yang di luar yang ingin belajar tentang music production. So, tanpa membuang masa, let's go! So, hari ini saya akan share bagaimana saya mix satu vocal dimana ini merupakan set of my vocal chain. So, vocal chain adalah series of plug-ins yang saya pakai, susunan plug-ins yang saya pakai untuk mix satu suara. So, tanpa membuang masa, saya terus masuk. I just want to say terima kasih kepada Christy dan juga kepada tim karena membuat saya peluang untuk menggunakan lagu mereka untuk bagi contoh bagaimana saya mix satu suara. Dan juga Christy have this really amazing voice dimana voice control, tone dia, dan juga dia punya agility to sing. It's very good, it's very good. So, I really would like to use donpeng lagu as an example. So, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan di sini ya. So, normally when we do recording, bila kita mau buat satu recording, dan sebelum kita masuk kepada proses mixing itu, satu konsep yang paling penting kita kena pegang ialah kita kena rakam atau tangkap audio yang paling terbaik during recording session itu sudah. So, kita tidak boleh pakai satu konsep dimana, tidak apa, record dulu, nanti baru kita mixing, kita kasih betul apa yang salah. So, kita tidak boleh pakai konsep seperti itu atau pemikiran seperti itu sebab itu akan menyusahkan kamu punya audio engineer atau anyone yang akan mix lagu kamu. Sebab kita kena dapatkan source yang terbaik, audio source yang paling terbaik supaya kita dapat mix itu lagu dengan lebih baik. So, kalau suara itu tidak sit dengan itu music, so, you would have a very hard time untuk mau kasih mix itu lagu nanti during post-production lah. So, for the first plugin saya akan pakai, so, normally untuk saya punya first chain, usually saya ada ini pitch correction lah, dimana saya akan menggunakan untuk membetulkan certain pitch yang ada dalam suara itulah. Tapi untuk kali ini, since kita punya single sangat bagus, so, saya tidak memerlukan ini. but I always put this on at the first, dalam siapa yang vocal chain lah. But I'm gonna close. And then the second one would be my EQ. So, I'm gonna close everything dulu, saya akan close semua plugins yang saya ada. So, I'm gonna open. So, kita dengar dulu lah, itu vocal tanpa apa-apa. All right? So, itulah suara dia tanpa apa-apa plugin. So, the first one yang saya selalu buka is the channel EQ, di mana, I'm gonna close everything first, here. Di mana saya menggunakan EQ yang pertama ini untuk mau clean up vocalnya. So, ada certain range of suara itu di mana kita play. Ada certain frequency di dalam vocal bila kita take two, ada certain frequency yang kita tidak perlu. Contohnya di bagian low ini, so, kita usually akan pasang high pass filter. So, high pass filter dia akan buang anything that is below here. So, saya akan buang below 50 sebab usually kita tidak akan dengar. Tetapi, bila kita mix suara, kita dapat dengar itu low jadi muddy suara itu sebab dia akan ber-overlap dengan other frequency as well. So, usually saya akan buang di over this side. And then the next one yang saya akan pasang is the bass, di mana bass cut, saya akan coba cut bass dia untuk dapatkan lebih clarity voice. Tapi, ini kita kena pakai telinga lah, which mana yang kita rasa lebih sedap lah. So, kalau saya without... Ya, so, kalau without that bass cut, kita boleh rasa vocal dia a bit other bassy. Tapi, kita tengok dari segi lagu juga lah, kalau kita perlukan atau tidak. So, usually saya akan cut lah for this concept. And then, I would cut a bit of the body, mid section sini ini, just to give it to suara tidak terlalu terang. So, kalau kita dengar kalau tampa ya. Tapi, usually on this range, kita tidak akan dengar banyak lah. Usually, after bila kita dengar bersama tuh music dan kita boleh rasa tuh, dia ada perbezaan. But now, kita boleh dengar di sini lah, usually saya akan cut area ini. And then, next one is the nasal punya, suara hidung. So, usually saya akan potong di area sini untuk kurangkan itu suara hidung lah. But in this case, saya rasa untuk suara kesti, ya tidak banyak lah. Masih akan ku, kerana akhirnya dirimu pergi meninggalkan diriku. So, yeah. So, this is my first vocal chain yang saya pakai itu, channel EQ. EQ yang di mana kita boleh pakai untuk potong dan clean vocal tersebut lah. Okay. And then, the next one, I would have the compression, the compressor. Normally, saya akan pakai Vintage Opto. Untuk pengetahuan saya, untuk pengetahuan semualah. Kalau yang saya faham, Vintage Opto ini lebih kepada clean punya compression. So, kita akan pakai ini. Kita tidak mau ada color. We just want to tame it to, dia punya dynamics tuh. So, mana yang tinggi, kita akan kasih turunkan. Yang rendah, kita akan kasih naikkan. Supaya dynamic dia, tidak terlalu ketarah jauh. Tapi, saya tidak mau dia terlalu hilang. Dynamic tuh hilang. But we still need that. Cuma kita mau kasih rapatkan sahaja. So, normally what I do on this, when I do compression is. Saya akan cuba control. I will put the ratio around within 3 to 4. Tapi, I still want the dynamic. So, I just keep it around that 3 lah. Around 3. Tapi, kalau mau pakai telinga. For the threshold, usually kalau saya tutupak, kita play. Asiakanku, kerana akhirnya dirimu. Usually, untuk compression, saya akan set sampai the meter akan react. Asiakanku, kerana akhirnya dirimu. So, kalau dia ada minus 5 reduction tuh, I think should be okay. Sudahlah untuk vocal. Untuk for the first compression. Sebab kita akan pakai the next compression lagi. Asiakanku, kerana akhirnya dirimu. Ya, that should be okay. Sudahlah. So, untuk JPM Makeup Gain tuh. Di mana kalau kita mau kasih naik itu yang dynamic yang rendah tuh. Tapi, saya tidak juga terlampau banyak. It's just, saya just mau kasih turun itu. First dynamic yang di atas tuh semua turun. So, kalau kita buka bagian graph, kita boleh nampak. So, untuk attack dia, I would put a bit longer lah. Tidak juga terlampau panjang, tapi around 20 to 50 millisecond lah. So, kita tidak mau terlalu cepat juga to compression. Untuk mau apa. So, for the release, I usually put just auto sedih lah. Tidak perlu mau terlalu cepat. And then, everything on this side, kita bisa tidak tekan anything. For the limited distortion, harmonic distortion, and everything, saya tidak kacau. Even the knee pun, I just keep it there. So, this is the first compression. So, kita dengar with, with, and without lah. So, this is without. So, this is with. So, whatever yang akan sampai minus 5, dia akan kasih drop. Whatever yang lebih daripada tuh threshold yang kita letak tuh, dia akan drop minus 5. Alright. So, ini is the first compression lah. And then, the next one, I would have the tube EQ. So, for this one, usually it's just, I want to have that color. A bit color on the EQ side lah. So, kalau pakai any vintage EQ or tube EQ, if you're using logic, then you boleh just kasih keluar. I just pick some pop vocal and then keep it there. So, kalau tidak, bunyinya seperti begini. So, with. So, ada brilliance at the, you know, on the high frequency sana. Saya mau aja ada macam bit shimmering. So, I used it. Saya hanya pakai daripada dia punya preset saya sini. So, I think the pop vocal sounds good with the vocal. Then, saya pasang sejak lah. You can find this, like, those tube EQ yang free version punya di luar. Kamu boleh cari. You can tag me juga kalau kamu rasa ada. Yang kamu ada. But, I just use the stock logic yang ada lah dalam sini. And then, the last one would be the last compression di mana saya mau. The color. I want to give a bit color on that vocal. So, saya mau jadi ada bunyi macam garang sikit. So, what I use is the studio FET atau studio FET di mana I'm going to use the harmonic distortion. So, harmonic distortion ini bukan yang distortion gitar itu. It's the harmonic distortion di mana kita mau keluarkan the frequencies yang tidak terdengar itu untuk kasih naik lagi dia keluar. So, untuk ratio dia, I always put a bit tinggi lah. Sebab saya mau dia ada color. Same of that. Tapi, the threshold saya tidak letak terlalu tinggi lah. Because, kita sudah ada compression tadi di pertama itu kan. So, what we just want is to have that color. Just a bit of that color. I put it around here on 22.5. Around like that. And then, the ratio would be 4.11. And then, the makeup pun saya tidak simpan banyak juga. It's just enough. But, the distortion saya akan letakkan pergi soft lah. If you're using logic, you can use this one. The harmonic distortion. So, kalau without the harmonic distortion. So, suara itu a bit ada ganas. Ada color dia. So, and then, the next one I would always put a limiter lah on the vocal. Sikit sejalah. Just to tame dia kalau dia tidak lebih. To have that, you know, slap on the ceiling lah. Yeah. So, that's it. For my vocal chain, usually dalam itu is just the first one would be the pitch correction if they need it. Then, the first channel EQ, compression, tube EQ, and decompressor for the color. And then, the next one yang saya akan simpan is the bass. Usually, kita akan letakkan satu bass lah. I chain satu bass. And then, di bass itu saya akan simpan reverb. Normally, untuk satu lagu, I would always use just 102 reverb saja. Untuk apa. So, kalau tanpa reverb, ya sound seperti beginilah. So, saya akan naikkan pelan-pelan. This is too much. So, usually, when we try to mix vocals, because ini saya sudah mix awal lagi kan, usually try to mix it when you do cleaning, clean up, usually for channel EQ and the first compression, usually I just do it solo. But, normally when I do, yang saya mau mix sudah, mau kasih sit itu vocal, usually saya akan mix bersama dengan music itulah. So, kalau kita dengar tanpa everything, without the vocal chain, it would sound like this. With the music. So, with everything. With the... So, that is how I mix my vocal, dan inilah vocal chain yang saya pakai lah untuk any for this type of music lah. So, I hope this helps you guys, dan juga memberi sedikit info kepada kamu lah. So, this is how I mix, and this is my vocal chain for this type of song. So, thank you guys. Thank you again for watching my YouTube channel for this episode. Dan saya jumpai kita semua lagi on the next episode. Okay, bye. Bye.